Hati-hati apabila ada orang yang ingin menjual sebagai fancy Kita lihat dulu apakah masuk ke kategori fancy Itu beda loh harganya Kita ada pantangan kalau untuk melihat warna tidak boleh dari depan Harus lihat dari samping Seperti ini posisinya Nah kemudian setelah kita cek Ini dua tidak bisa masuk ke fancy Ini masih warna di huruf nanggung Tips menentukan apakah berlian ini termasuk warna fancy Atau masih warna di kategori huruf Kalau berlian warnanya itu kan dari D sampai Z Umum biasanya D, E, F, G, H, I, J, K, L, M Biasanya di Rapaport cuma sampai M Nah tapi sebenarnya selebihnya masih ada sampai Z Setelah kategori Z baru masuk ke kategori fancy Fancy light yellow, fancy yellow atau fancy intense yellow Atau fancy vivid atau fancy deep yellow Tapi gimana kalau kita melihat dengan mata biasa Gimana caranya Ya sebenarnya tidak bisa juga dengan mata biasa Karena harus menggunakan master color Nah disini saya ada contoh Ada tiga berlian Yang mana ada yang masuk fancy Dan mana ada yang tidak masuk fancy Yaitu warnanya nanggung-nanggung Nah kita mau ambil contoh disini adalah Ini kalau kita lihat dengan mata biasa Dari depan Ini sudah mirip dengan fancy Kalau kita lihat dari depan Tetapi kita ada pantangan Kalau untuk melihat warna tidak boleh dari depan Harus melihat dari samping Seperti ini posisinya Nah kemudian setelah kita cek Ini dua tidak bisa masuk ke fancy Ini masih warna di huruf nanggung Yang bisa masuk fancy adalah yang ini Ini adalah master color Jadi ini kita menggunakan master color Yang mana ini untuk perbandingan Kalau misalkan warnanya sama dengan ini Ini sudah bisa masuk ke fancy light yellow Kalau misalkan warnanya kurang dari yang ini Ini tidak bisa masuk ke fancy Jadi masih masuk ke kategori warna Kita bisa lihat ini perbedaannya Warna biasa dengan warna fancy Nah ini warnanya masih di bawah Z ini masih mungkin TUR Seperti itulah Nah kalau ini sudah di luar dari Z Jadi sudah bisa masuk ke fancy Nah jadi hati-hati apabila Ada orang yang ingin menjual sebagai fancy Kita lihat dulu apakah masuk ke kategori fancy Itu beda loh harganya Apabila ada konten yang dibahas Silahkan taruh komen di bawah ini Jangan lupa subscribe Sampai jumpa